Musik Saya berada di kota Ambon untuk menyampaikan inspirasi dari wilayah ini. Inspirasi mendidik anak kali ini saya ambil dari bukunya Rassel Larson yang menulis buku berjudul Apa yang harus dilakukan oleh seorang ibu jika anaknya mulai belajar bersumpah gitu ya Sumpah serapan misalnya masih kecil nih Wah balita atau mungkin ya kalau di atas balita ya 6-7 tahun mulai berkata sialan, jiancuk, kampret bahkan mungkin berkata yang lebih kasar lagi Nah kita perlu menjadi orang tua yang bijaksana saat anak-anak mulai seperti itu Yang pertama adalah untuk menggali latar belakangnya Kenapa anak bersumpah serapah Kalau kita mengerti latar belakangnya atau akar penyakitnya kita baru bisa memberikan obat yang tepat Pertama kemungkinannya adalah anak itu sekedar menirukan Jadi apa yang ditiru? Kalau pembantu ya pembantu susernya kasih tahu jangan berkata seperti itu lagi Kalau yang ditiru adalah televisi Nah mulai awasi program-program apa yang penuh sumpah serapah Dan pada jam-jam tersebut maka anak diajak kegiatan yang lain Dan anak mulai diberitahu bahwa itu bukan kalimat yang baik Yang paling repot kalau dia menirukan orang tuanya Nah berarti Anda yang perlu bertobat sebagai orang tua Untuk mengganti kebiasaan untuk tidak bersumpah serapah Karena itu akan ditiru dengan sangat cepat oleh anak Dan tentunya anak akan sulit diajari untuk merubah Karena orang tuanya seperti itu Kecuali nanti anaknya sudah besar sekolah Dan dikasih tahu gurunya bahwa itu gak baik Tapi mamaku berkata ngomong gitu juga papaku juga Nah mereka bukan orang yang baik Anak bisa berubah oleh nasihat guru Tapi anak tidak akan menghormati orang tuanya Sebagai orang tua yang baik Karena itu tetap kalau yang ditiru adalah orang tuanya Jadilah orang tua yang lebih baik lagi Dengan tidak bersumpah serapah di dalam percakapan Kemungkinan selanjutnya adalah Anak berkata kasar sumpah serapah Kata-kata kotor, jorok, bahkan mungkin porno Karena dia ingin dianggap besar Kenapa ingin dianggap besar? Nah itu dia berarti selama ini di rumah Mungkin dia dianggap kecil gitu ya Apalagi emang anak bungsu, anak kecil Kakaknya sudah gede Wah kamu tuh masih kecil, kamu tuh masih kecil Wah dia dikecil-kecilkan terus Nah akhirnya dia nguping gitu ya Wah orang besar tuh ngomong apa sih? Nah dia selidiki orang besar ngomong apa Dan dia tirukan Cara yang efektif untuk membuat anak ini Tidak berkata kotor lagi Dengan cara menghargai pribadinya Dia mungkin anak paling kecil ya Jarak dengan kakaknya mungkin 6 tahun, 10 tahun Tapi dia dihargai sebagai pribadi Dia punya hak untuk milih makan di restoran mana Dia punya hak untuk mengambil keputusan libur di mana Jadi orang tuanya memberi giliran kepada masing-masing anak Untuk turut mengambil keputusan-keputusan penting Atau kalau dia punya ide, dia punya usul Maka usulnya didengarkan Dengan dihargai sebagai pribadi walaupun kecil Maka dia tidak ingin dianggap seperti orang besar Karena dia tidak terlalu membutuhkan hal itu Karena dia dihargai sebagai pribadi Karena itu mari kita belajar menjadi orang tua yang bijaksana Memahami anak Memberikan plafon kasih sayang yang cukup Kalau memang dia berkata yang tidak benar Maka tegor Tapi jangan lupa dengan memberikan teladan Karena keteladanan itulah yang menjadikan seorang tua memiliki wibawa bagi anak-anak Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Ambon Salam dasyat luar biasa Terima kasih telah menonton!